Hai teman-teman di videoku kali ini aku akan buat resep telur balado dengan cabai hijau dan aku akan memberikan tips bagaimana cara agar telurnya tidak meletus saat digoreng tonton videoku sampai akhir ya dan jangan lupa untuk subscribe nah dan bahan yang dipersiapkan ini aku pakai telur ayam 6 butir yang sudah direbus kurang lebih 20 menit ya dan cara agar tidak meletus ini ditusuk-tusuk dengan garpu seperti itu biar tidak meletus waktu menggoreng dan kalau dibalado agar warnanya tidak putih pucat begitu agar lebih coklat dan warnanya cantik dan agar bumbu balado atau cabai baladonya itu bisa meresap ya ini coblos-coblos gitu sampai telurnya habis setelah minyak gorengnya panas baru masukkan telur yang sudah direbus dan ini tidak akan meletus-letus ya Nah teman-teman jangan lupa untuk dibalik setelah kecoklatan warnanya cantik bisa diangkat ya dan ini tidak akan meletus warnanya juga kemasan yang cantik dan bumbu baladonya bisa meresap Hai kemudian untuk bumbu baladonya disini aku pakai tiga cabai-cabai hijau yang panjang seperti ini kemudian cabai hijau yang jenisnya seperti ini dan cabai hijau kecil yang warnanya tua ya seperti ini kemudian aku juga pakai tomat hijau dan bawang merah bawang putih setelah dicuci semua kemudian aku rebus ya rebus sampai mendidih dan sampai matang setelah bumbunya direbus dan ini telurnya juga sudah dingin dan sudah matang seperti ini kemudian aku masukkan ke dalam blender teman-teman juga bisa diulek biasa ya Hai dan tadi aku memblendernya tidak pakai minyak ya jadi ini aku tuangkan ke teflon dan baru aku beri minyak nah teman-teman menurutku enak di rebus daripada digoreng dan kemudian digoreng lagi atau bisa mentah juga bisa mentah di blender baru digoreng setelah minyaknya panas seperti ini baru aku beri garam secukupnya Hai dan penyedap secukupnya ya di sini aku pakai kaldu jamur nah teman-teman ini bumbu lainnya sangat simpel sekali karena hanya pakai garam dan penyedap jadi ini tidak aku tambahin gula ataupun terasi tumis-tumis hingga bumbunya matang dan tidak langu ya setelah rasanya pas dan tidak langsung baru aku masukkan telur yang sudah aku rebus dan aku goreng Hai tumis-tumis hingga telurnya meresap ke bumbu dan sudah terlumuri semua sama sambal baladonya ya tumis-tumis terus ya ini rasanya pedes gurih dan aku tumis sampai minyaknya benar-benar kering jadi tidak begitu berminyak teman-teman kalau lebih suka cabai merah juga bisa pakai cabai merah ya kalau aku lebih suka cabai hijau Hai dan baladu telur cabai hijau nya sudah matang ya terima kasih sudah menonton videoku sampai akhir semoga resepnya bermanfaat dan jangan lupa untuk di like comment dan subscribe terima kasih selamat menikmati